Masuknya musim kemarau di Provinsi Jambi berdampak pada jarak pandang di sejumlah wilayah, termasuk kota Jambi. Memburuknya kondisi udara kota Jambi juga berpengaruh terhadap jarak pandang di penerbangan. EGM Bandara Sultan Taha Jambi, Siswanto mengatakan saat ini jarak pandang di Bandara Sultan Taha Jambi mengalami penurunan. Visibility atau jarak pandang normal untuk penerbangan berada di atas 5.000 M sementara visibility minimum 1.500 M kata dia, walaupun mengalami penurunan jarak pandang, namun penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi masih aman. Hari ini Bandara Sultan Taha Jambi ada 16 penerbangan dari dan menuju ke Jakarta, sementara itu kemarin ada 17. Hal ini karena bandara telah memiliki Instrumen Landing System, ILS. ILS sendiri merupakan alat bantu navigasi untuk membantu penerbang mendaratkan pesawatnya secara instrumen tepat pada landing area, terutama dalam kondisi cuaca buruk.